I just realized something, durasi lu mengenal seseorang, itu ternyata gak menjamin seberapa dalam lu mengenal orang tersebut. Betul, betul. Dan gue khawatir nih, gue khawatir, gue gak terlalu kenal lu, Zan. Gue percaya bahwa kita melakukan sesuatu itu berangkat dari cerita hidup ya. Nah, pada waktu kecil itu gue punya cerita hidup yang bisa dibilang berbeda lah dari kebanyakan orang, itu gue berangkat dari keluarga yang beropener of home dan lain-lain. Halo Youtube, balik lagi bersama saya di Pema Enra. Dan kali ini di konten ini gue pengen bikin sesuatu yang berbeda untuk pertama kali, gue pengen ngobrol-ngobrol. Di sebelah gue udah ada salah seorang sahabat yang gue kenal udah cukup lama, Zary Hendrik. Halo, 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 halo. Gue belum punya sebutan buat orang-orang yang nonton itu gue. Teman-teman aja biasa. Kawan-kawan. 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 Kita kenal udah lama ya, Zary? Lama belum. Dari lu belum masuk TV dan sejaya sekarang kayaknya ya. Jadi gue termasuk teman Deva yang udah kenal Deva dari zaman-zaman yang susah. Jadi gini, di konten ini sebenarnya gue tuh tadinya kan memang kepikiran gue pengen konsepnya ngobrol-ngobrol gitu. Karena gue nonton di Youtube, konten kreator yang bikin konsep ngobrol-ngobrol itu. Kadang-kadang kita sebagai penonton, meskipun bahasannya nggak serius-serius sama, yang sifatnya hanya di permukaan gitu ya. Tapi kita sebagai penonton tuh pasti bisa ngambil sesuatu gitu. At least ada hal yang akhirnya bisa mengisi kekosongan informasi kita gitu. Itu yang gue rasain. Kadang-kadang juga di talk show televisi dan lain sebagainya. Itulah sebab kenapa gue bikin konten ini. Ini perdana dan lu bintang tamu pertama gue. Suatu kehormatan ya. Suatu kehormatan ya yang pertama. Jadi gini, kan gue bisa interview sama siapa aja misalnya gitu ya. Terus gue ada satu momen, dimana gue lagi sambil mikirin konsep ini. Terus gue kepikiran, kenapa gue nggak mulai dari orang yang dekat dulu, dari sahabat gue. Karena I just realized something, durasi lu mengenal seseorang, itu ternyata nggak menjamin seberapa dalam lu mengenal orang tersebut. Betul. Dan gue khawatir nih, gue khawatir. Gue nggak terlalu kenal lu, Zara. Iya, dari jalannya persahabatan kita sih, malah agak jarang ya momen-momen dalam aja. Nah, itu dia. Dan gue khawatir ada momen-momen lu susah, dan gue nggak ada di situ. Contoh misalnya waktu lu terjun ke dunia stand-up komedi. Itu lu sebut momen susah ya? Itu momen susah. Gue tau di ujung lidah lu ini ya, mau bilang momen memalukan sebenernya. Cuman lu terhalus dari jadi momen susah. Momen sulitnya Zari ya, entah setan apa yang ngerasuki Zari, sehingga dia mengambil sebuah langkah yang bulat banget gitu. Dia terjun ke dunia stand-up komedi, dan dia ikut kompetisi. Awal mulanya apa, men? Itu berangkat dari pergaulan sebenernya. Gue tuh emang orang yang suka nantan apanomik, di dekat rumah gue, di lokasi, terus gue bergaul juga sama teman-teman komika, terus di Medsos juga bikin kita dekat kan. Karena kan ya kita sama-sama suka main Twitter dan lain-lain. Suatu ketika dapet tawaran dari satu stasiun televisi, nelfon gitu, mau gak ikut stand-up. Jadi ini kayak macam spesial, sebeda sama orang-orang yang ikut audisi, kalau gue tuh bener-bener dapet jalur khusus. Waktu itu kemasannya adalah profesi. Dan segera berjalannya waktu, ya mungkin teman-teman juga bisa lihat, bahwa video stand-up kode itu semuanya adalah, ayo, ayo, ayo. Tidak lucu. Bukan gue yang bilang, tapi itu sebuah pengakuan yang gentle. Beberapa teman yang kenal dekat sama gue, sama lu mungkin yang kenal dekat gue, pasti gak bakal kegal lihat gue stand-up. Nah itu, itulah momen dimana gue ngerasa, gue sebagai sahabat kayaknya, gue gak ada di masa sulitnya cari gitu. Ya pasti itu. Gue tuh masing-masing orang yang perasa deh, gue gampang banget meletikan air mata. Gue nonton video gue stand-up, itu lebih cepat meletikan air mata, daripada gue nolak bedah rumah. Sedih gue. Setiap lagi baca komen-komennya. Tapi lu nyesel gak? Ya, pembelajaran. Bahwa sesuatu yang kita gemari, tidak harus menentut kita untuk menjadi itu. Tapi berarti emang lu gemari, dan lu memang gemari. Gue mau gemari. Berarti lu emang suka. Ya, gue emang suka nonton stand-up di YouTube-YouTube, gitu. Tapi ya gitu. Biasa kan kita kalau suka sesuatu, kita mendorong diri untuk pengen jadi itu juga. Jadi itu juga. Padahal sebenarnya, lu kan dari dulu pertama kali gue kenal, lu kan emang udah identik dengan, ya, kepenulisan lah ya, gitu. Bahkan dulu ya, dulu Zari ini, awal-awal gue kenal, itu beberapa teman-teman gue yang memperkenalkan gue ke Zari, itu bilangnya kalau Zari itu adalah seorang seleb tweet. Back then loh, itu tahun 2011-2012-an. Twitter kan mulainya 2008-2009 kan? Gue pertama buat Twitter 2009. 2009, berarti lu awal-awal Twitter ada, lu udah main Twitter ya? Anak lama kok bahasanya. Anak lama. Bahkan belum ada istilah seleb tweet, lu udah jadi salah satunya. Ya. Seleb tweet dengan buku pertama lu apa? Apa itu? Dear Zaris 2012, itu harus ada kumpulan tweet. Kumpulan tweet? Oh, justru kumpulan tweet. Waktu itu dinyinyirin gitu, maksudnya. Wah ilah, sekarang ngetweet aja bisa jadi buku. Ngetweet doang bisa jadi penulis, gitu lah. Tapi kan, kalau sekarang kita lihat, emang banyak penulis yang berangkat dari tweet-tweet, kan? Sasya. Jadi tweet mereka dirangkum, bahkan platformnya banyak sekarang. Bisa dari mana aja tuh? Wattpad sekarang. Wattpad. Itu bahkan bukan cuma dijadiin buku, jadiin film malah. Wattpad adaptasinya. Bicara soal nulis, Zari. Gue tuh nggak tahu lu. Lu tuh mulai menulis dari kapan? Gue tahunya dulu, pas baru kenal, yaitu seleb tweet, lu punya buku, lu sempat siaran radio. Lu memantau gue diam-diam. Enggak kan? Buku kedua gue tuh sempat nyuruh lu posting, kayaknya-ingat, gak? Oh, iya-iya. Sekarangku. Sekarangku. Gue masih ingat. Buku kedua Zari. Nulis dari kapan? Gue percaya bahwa, kita pelangguan sesuatu tuh berangkat dari cerita hidup. Nah, pada waktu kecil itu, gue punya cerita hidup yang bisa dibilang, berbeda lah dari kebanyakan orang. Gue berangkat dari keluarga yang beropener home, dan lain-lain. Jadi, gue punya modal untuk bercerita. Nah, berpuisi atau nulis kata-kata hiasan, itu sebuah kemaksaan cerita yang gue suka. Karena itu tersirat. Kalau gue ceritain tentang keluarga gue, tentang siapa gue, dari mana gue berasal secara belak-belakan, itu akan terdengar sama seperti mempermalukan diri sendiri. Jadi, gue perlu menghias, merangkai sebuah cerita, jadi sebuah kata-kata lah, puisi, dan lain-lain, supaya itu terdengar imunasi. Tapi tetap aja kan, seberapapun lo mahir memodifikasi sebuah cerita, menjadi tulisan gitu kan, tetap aja kan berarti lo butuh keberanian dong, untuk jujur dong, untuk mengangkat itu menjadi tulisan, dan dibaca banyak orang gitu. Betul. Nah, trigger lo apa? Yang bikin lo jadi berani untuk, wah, gue share nih cerita gue nih. Gue emang gak tau ya, gue gak punya pemikiran yang terlalu berbelit-belit, untuk memikirkan bahwa orang lain akan berreaksi apa gitu, kata siapa yang gue posting, apa segala. Ketika gue nulis, terus gue suka. Karena gue menulis bahwa diri gue ini adalah pembaca pertama gue. Kalau gue sebagai pembaca pertama gue yang suka, maka ya udah waktunya gue untuk merangsang orang lain untuk ikutan suka. Kita orang yang suka merekomendasikan sesuatu, ingat sih? Ya udah, gue post aja gue. Kalau itu gue mulai nulis tuh di Facebook, kalau lo ingat tuh itu ada aplikasi Note. Ya, ya, ya. Aplikasi Note. Di situ gue cuma... Gue jarang Facebook kan sih, tapi gue tau tuh Note-nya. Tau kan? Tau kan? Nah, itu gue isi dengan puisi-puisi, atau cerita-cerita gue abis jalan-jalan, biasanya gue liburan ke Menado, ke Bunaken, terus gue tulis cerita lucu di situ. Terus gue tag temen-temen gue semua yang baca. Itu kayak diary kita abis menakuin sesuatu lah. Dan mereka pada responnya, bagus gitu. Maksudnya mengamini bahwa gue memang bagus tulisannya. Nah, semakin banyak orang yang mengamini, semakin pedih lah gue. Jadi dari situ tumbuh tuh. Didorong sama... Nulis terus? Iya. Didorong sama komentar-komentar positif ya. Tentang tulisan gue, jadi gue semakin terdorong untuk terus menulis, terus menulis. Tapi ini pengalaman gue ketika gue juga mulai aktif nulis di sosmed. Orang kan selalu mengait-ngaitkan, wah ini Kak Deva lagi galau ya. Padahal kan sebenarnya inspirasi lo menulis itu bisa dari mana aja kan? Lo dengar curhatan temen lo, lo lihat sekeliling lo, lalu lo sadur menjadi sebuah tulisan dengan tema lain lagi gitu kan. Lo ngalamin itu juga gak sih? Pada awalnya, iya. Tapi kan kita konsisten, jualnya kita konsisten untuk menghubung sesuatu yang berbau puisi, sajak, senanggika. Kalau kita konsisten, orang-orang akan sadar bahwa emang itu kita suka aja. Oke. Tapi kalau lo ujuk-ujuk, biasanya lo ngonten sesuatu yang berhubungan sama makanan, tiba-tiba nongol sebuah postingan tentang asmara, orang-orang bertanya lagi, kenapa dia orang-orang itu kan? Iya kan? Iya juga sih. Gue tanya sama lo sekarang lo juga udah mulai ngerti nanya kan? Iya, iya. Betul, betul, betul. Karena lo udah konsisten. Udah lewat tuh masa-masa itu tuh sekarang. Meskipun masih ada satu-dua, gue memaklumi karena mungkin mereka baru follow akun media sosial gue aja gitu. Kalau mereka udah follow lama, pasti mereka tahu bahwa gue emang udah sering nulis kan? Gitu. Bang Jeb, C.I. Pai. Lu tahu gue dipanggil C. Itu. Nah, tapi lo tuh punya banyak julukan, men. Lo punya banyak sebutan gitu. Bang Jeb. Nah, itu gue nggak tahu tuh dari mana aja tuh. Ada kan satu momen di mana pas kita lagi nongkrong, lo ketemu teman lama lo yang gue nggak kenal gitu. Manggil lo C. Nanti ada fans lo manggil lo Bang Jeb. Gitu. Banyak banget gitu. Dari Bang Jeb lu nih ya? Dari Bang Jeb. Bang Jeb itu terciptanya di Twitter. Waktu itu gue cerita tentang, cerita lucu tentang bagaimana teman-teman gue di Bekasi, itu pada sulit memanggil nama gue Zari. Oh iya. Di era gue Bekasi, pondok gede. Nama Zari adalah nama yang sulit di lidah mereka ya. Ya, gue sering banget orang manggil gue tuh Zaki. Z-nya bener. Z-nya bener. Ke belakang? Zaki. Udah nyasar kemana. Jaman-jaman kita sekolah suka ada pemanggilan absen kan ya? Siapa, siapa. Gue pernah manggil Sari. Kedengeran kayak cewek. Wah, ini lembut sekali ya. Tapi yang paling diterekam di teman-teman keluar Twitter waktu itu adalah pas ada satpam kampus manggil gue Jebri. Oh iya Bang Jebri baru kelihatan. Jadi kayak. Lo sempat dipanggil Jebri men. Padahal Zari tuh muda kan. Lo Zari. Zari ya, Zari. Tapi kan kita gak pernah tau ya. Maksudnya melafalkan nama kan bisa menjadi sebuah masalah utama bagi kehidupan seseorang tertentu mungkin. Jebri tuh agak jauh dari. Iya. Tapi paling gak dia merekam dengan baik beberapa huruf nama lo ke belakang ya. Lumayan. Setengah ke belakang. Ngerinya bener gitu. Paling sering Jerry. Jerry. Karena sering cengen tuh tomen Jerry, tomen Jerry ya. Tomen Jerry ya, klasik lah ya. Kayak ha ha. Tapi FYI dirumah gue itu. Panggil gue juga bukan Zari loh. Seri. Nyokap gue mengamini bahwa Zari itu dibayang dengan Zayt. Zayri. Zayri. Jadi ya bingung juga sebenernya. Di pembuat namanya pun juga suka. Oh jadi itu asal-usul lo disebut Bang Jebri. C.I. Kalau C itu waktu kecil itu panggilan kecil. Panggilan kita masih SD gitu. Jadi di komplek 2 itu ada tukang sampah namanya Bang C.I. Gue dijuluki C. C.I. Itu asalnya. Karena emang gue suka main di sampahan. Gua suka merep-merep sampah ya. Mengerlayang lah gitu. Ya itu sesuai pada masanya. Sesuai pada masanya. Sekarang Pai. Pai, Papai itu panggilan rumah tangga. Oke. Panggilan rumah tangga. Papai berasal dari bahasa menaruh ya. Pai tua. Maka juga panggil istri gue juga. Mamai. Oh. Berasal dari my tua. Itu kayak mengidentikan bahwa gue sekarang adalah seorang bapak. Dua buntutnya. Ganteng-ganteng lagi. Lucky you man. Jadi buku pertama lo. Dear Zaris. Dear Zaris ya. Dear Zaris. Itu tahun? 2012. Royaltynya bagus. Jujur. Gini sebagai penulis itu buku pertama. Aku harus sekali gak mandang sih. Cuman ya kalau kita nulis buku itu kan royalty per 6 bulan. Satu lama nunggu nya. Gue di umur segitu menurut gue itu. Di tahun itu pula. Di tahun itu pula. Pencairan pertama aku itu pas 6 bulan itu 40. Lumayan lah. 2012 kan? Lumayan. 2012. 2012. Dibanding buku gue yang kedua malah yang gak laku. Tapi itu yang jadi trigger akhirnya lo. Kayaknya nulis akan jadi pekerjaan utama gue selain berkarya. Sebenernya gini. Gue ingin menulis itu awalnya tuh gak tau. Gue cuman suka nulis. Tapi jadi penulis tuh awalnya berangkat dari usul. Teman-teman orang-orang terdekat. Mantan gue juga lo tip. Gue sebenernya dulu tuh orangnya yang gak tau mau jadi apa. Gak peduli mau jadi apa. Cuman ya sekitar gue aja yang menilai bahwa. Lu cocok kayak gini. Kayaknya lo aja nyuruh gue. Gue kenapa gak gini-gini. Gitu lah. Jalan terbaik kita tuh kadang-kadang munculnya tuh dari orang lainnya. Kita gak sadar gitu. Ada semacam blind spot di dalam diri kita yang cuman bisa diliat sahabat, pacar, kekasih, pasangan, orang tua, dan lain-lain. Gue juga pernah berada di titik itu dimana gue sebenernya tidak terlalu yakin sama talenta yang gue punya. Sampai pada akhirnya ada orang gitu yang bener-bener sepenuhnya percaya sama gue. Karena ada satu waktu dimana gue ketemu ini orang. Dia gak terkenal gue. Gue hanya pernah kerja sekali gitu. Terus dia ngomong gini. Suatu hari gue yakin lo akan menjadi sesuatu. Gila itu menggantung. Dan itu jadi apa ya? Itu jadi semacam... Bahasa poinisnya terukir ya? Terukir. Lalu akhirnya menjadikan gue punya langkah-langkah yang terukur. Gila. Ukir-ukur. Anda gabung jadi perangkai saya emang? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas soal rangkah-rangkai. Itu kurang lebih. Jadi ternyata setelah gue mengikuti beberapa usul orang tergantung, akhirnya gue menikmati hasilnya. Termasuk dari realty. Tapi yang paling gue nikmati adalah level seorang menulis. Tapi kalau kita coba untuk menjadi realistis kan sebenarnya label saja tidak cukup kan gitu. Sampai akhirnya kita paham bahwa itu memang bisa kita andalkan. Karena itu kan yang terjadi di kehidupan banyak orang gitu. Misalnya dia punya talenta yang khusus di bidang tertentu gitu. Tapi akhirnya dia tidak bekerja sesuai dengan talentanya karena dia tidak bisa hidup dari situ gitu. Dan kalau kita bicara di dunia literasi, kepenulisan gitu. Banyak juga teman-teman yang punya kemampuan menulis. Yang akhirnya berujung sebatas hobi, tapi dia tidak jadi ini tuh sebagai profesi gitu. Mata pencarian. Mata pencarian utama. Lo sempat mikir gitu gak sih? Kayaknya gue gak bisa bergantung nih sama kepenulisan gitu. Bihong juga gue mikir ya. Karena pada masa-masa buku kedua tuh ya, gue rasa kayak sempet ragu lah. Sempet ragu sama... Ya itu balik lagi ke realty ya. Kalau gue pikir kalau gue cuma nulis setahun satu buku, dua tahun satu buku sempat dulu. Ada sempat nulis setahun vakum. Ya sama sekali yang menghasilkan gitu. Artinya ya makanya gue sempat terjelonus di stand up. Gue sempat terbuai sama pendapatan gue sebagai penent kreator, sebagai seleptif buku itu. Sementara lo dapet tawaran seleptif itu karena memang lo punya karya ya itu buku kan gitu. Ya sama satunya itu. Tapi justru kegiatan lo menjadi seleptif itu menghambat produktivitas lo untuk nulis another buku. Betul. Dan akhirnya gue menfaatkan dengan apa yang gue tweet, gue bukukan. Makanya ada beberapa potongan-potongan puisi gue sebenarnya yang salah itu dari satu tweet. Gue perpanjang, gue rekam, gue jadi naskah baru gue store copy, gitu-gitu. Ada beberapa penulis yang gue kenal, kalau mau nulis buku tuh ampe libur dulu. Sosmed tuh gak ngapa-ngapain dulu. Karena emang itu, ini tawak. Sebentar, gue tuh orang yang butuh dorongan atau motivasi dalam bentuk komentar. Ini ketika gue posting sesuatu di komentarnya, gue akan nulis lagi, nulis lagi, nulis lagi. Ketika gue gak posting apa-apa, gue gak ada komentar. Gue kayaknya gak rasa termotivasi, itu yang menyulitkan sebenarnya. Menggantungkan semangat menulis gue pada komentar orang lain. Seperti ada di fase itu. Sampai gue dari fase kehilangan. Gairah menulis, batin setirga. Saya enak. Kehilangan gairah menulis? Triggernya apa? Kalau menurut gue pertama, gue mempermasalahkan realty. Dan kedua, gue bergantung sama komentar orang. Bergantung sama komentar orang. Sama proses menulis gue. Dan lo terlena sama salib tweet itu ya. Penghasilan yang gue nonton dari. Itu kan lo gak perlu jemput bola. Ibaratnya mereka yang datang, mereka yang nawarin lo untuk kerjasama. Bikin sebuah campaign atau apa gitu ya. Konten dan lain sebagainya. Gampang banget kan, kaya ngerasa itu easy money banget. Easy money banget. Tapi akhirnya kan lo balik lagi ke menulis. Triggernya mungkin ada beberapa hal yang gue sender gak kalah. Sempet ada di pasal, gak ada lagi yang gue bisa selain nulis. Kok kayak, iya gue cuma suka nulis ternyata ya. Hanya waktu itu gue mengadalkan media medsos aja sih. Untuk menuangkan gairah menulis sebuah. Karena di medsos kita bisa menulis sebenarnya. Gak cuma di Microsoft Word, gak cuma di Word gitu. Gue merasa bahwa ada media-media yang banyak pada zaman ini. Untuk kita bisa menguang sebuah tulisan. Satu lagi triggernya adalah pas gue baca buku. Lu baca buku? Gue baca buku. Buku apalah? Jadi gue tiba-tiba timbul lagi gairah ketika gue gak tau mau ngapain lagi. Ya gue ada buku-buku yang banyak yang belum gue baca. Terus ada buku-buku yang lagi rame dibicarain sama orang-orang. Membuat gue penasaran. Waktu itu gue inget di Nov. Di buku gue ke berapa ya? Leona tuh gue lupa. Itu triggernya gue nulis buku itu. Karena gue abis baca Dilan. Karena gue ngerasa ada kemiripan. Gue relate banget sih sama Dilan. Di masa sekolah. Agak-agak mirip sama gue di masa kuliah. Akhirnya gue buatlah semacam Dilan juga. Karena mirip lah ya. Jadilah buku novel pertama gue waktu itu Leona. Berarti kemampuan lu untuk menulis berbanding lurus dengan kebiasaan lu membaca. Bener gak? Iya. Ini berlaku juga buat semua orang yang pengen jadi penulis. Mustahil lu bisa jadi penulis yang bagus dan baik kalau lu sedikit kegiatan membacanya. Ya. Begitupun menjadi pembicara ya. Lu harus jadi pendengar yang baik dulu gitu. Betul. Jadi sekarang buku udah berapa, Zhar? Kelima. Buku terakhir, buku lima. Berpikir 2019. Terangkai saat di lu tidur. Eh saat di segera tidur. Ini sekarang lagi ada di toko buku manapun ya. Bisa dibeli secara online juga. Tadi kan kita udah bilang juga, kita udah bahas juga bahwa kebiasaan lu membaca itu akan mempengaruhi kemampuan lu menulis kan. Ya. Ada buku tertentu mungkin. Karena kata-kata itu kan luas. Selain daripada kutipan nama setelah quotes-nya, susah gitu kita mengenali penulis hanya dari tulisannya. Tapi menurut gue, Zhar itu khas dengan tulisannya gitu. Lu punya kehasan sama kehususan. Gue tuh gampang banget terindu ketika orang kayak naruh bahasa-bahasa. Terus ini langsung gue kayak merasa terangkan. Oh, iya, iya. Sebagai suara penulis ya, kehasan apa nih? Dan kehususan. Gitu. Jadi pas kita baca tuh kita kayak, meskipun tulisan itu tidak punya warna suara tertentu yang bisa kita kenali dengan indera tertentu. Iya dong, itu tidak mengandalkan indera apa-apa. Tapi apa sih, influence lu nulis itu apa? Gue, termasuk orang yang, gue gak bilang gue religius, tapi gue melihat bahwa sebuah kitab suci itu merupakan sebuah bacaan yang sangat mengandung seni. Gue sih suka banget tuh baca-baca kitab suci agama gue. Misalnya bisnis lain, gue ngeliat ini sebagai sebuah role model gitu. Jadi sebuah kitab dengan gaya penulisan yang sangat-sangat gue kagumi. Gue kaget loh lu baca kitab suci. Gue juga paham kaget gue ngomong gitu. Tapi, gue pernah bilang gue religius atau gue tuh orang yang taat banget. Tapi di kitab suci gue ada sebuah kitab yang memang itu tuh bagus tulisannya gitu. Jadi lu bisa bilang bahwa kurang lebih lu terpengaruh sama tulisan-tulisan yang ada di kitab suci menghasilkan gaya penulisan seorang Zari Hendrik. Usah gak sih, ingat kan ya? Enggak dong. Kan itu apa yang lu alami gitu, apa yang lu rasakan gitu. Satu itu. Terus kalau bisa datangnya kenapa bisa ada kehasan, mungkin gue punya ciri bahwa tulisan gue ini harus gue kemas lebih ke-dapat supaya bisa tetap digunakan sebagai bahasa tutur. Nah, setiap orang punya bahasa tutur sendiri. Lu punya bahasa tutur kan? Ya kalau ngomong deh, faham ngomong gitu. Ya, dan biasanya yang akan lebih mudah mengenali itu adalah membaca kita kan? Ya, jadi kalau gue nulis misalnya tulisnya atau senang dikatal apa, setelah gue baca dan jadi tulisannya itu harus gue pikirkan lagi apakah ini tetap bisa relevan jika diucapkan, jika dituturkan, jika dipertontonkan. Jadi gue memandang bahwa kata-kata itu itu. Makanya gue bisa berpikir bahwa menulis itu bukan sekedar tulisan. Dari sini-sini kata-kata itu bukan sekedar bacaan. Terima kasih telah menonton!